Seorang dosen berinisial TH di Pontianak, Kalimantan Barat diculik dan dianiaya tujuh orang mahasiswa dari universitas yang berbeda saat keluar dari kampus. Penganiayaan diduga dilakukan para oknu mahasiswa karena dendam. Inilah video amatir warga yang merekam aksi tujuh oknu mahasiswa saat menculik dan memukul dosen Poltekes Kemenkes Pontianak berinisial TH di Jalan 8, Kecamatan Pontianak Utara, Jumat 3 Maret. Korban dicegat saat keluar dari lingkungan kampus dan dibasukkan ke dalam mobil, kemudian dipukuli. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian mata, pipi, bibir, dan patah di bagian hidung. Polisi kemudian menangkap ketujuh pelaku penculikan dan penganiayaan dosen yang seluruhnya merupakan mahasiswa dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan sementara, penculikan dan penganiayaan dilakukan diduga karena dendam dari salah satu tersangka. Pada saat melakukan aksinya, tersangka mengaku sebagai polisi supaya korban mau meneruti dan juga masuk ke dalam mobil hingga penganiayaan terjadi. Terhadap tersangka tersendiri, ada tujuh orang yang merupakan mahasiswa, di mana kejadiannya berawal dari adanya dendam dari salah satu tersangka, Indonesia G, terhadap korban. Pada saat korban melintas di jalan itu, di TKP, dicegat, lalu disengkap, lalu sempat dipukul. Terhadap tujuh orang ini, tujuh tersangka ini, kita sangkakan dengan pasal pengeroyokan sebagaimana disebut dalam KUHP pasal 170. Dan saat ini para tersangka sudah kita lakukan penganan. Terima kasih.